Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan, dimana pun anda berada Kembali lagi berjumpa bersama Maki Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan Selalu menjati kita semua, amin Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki Berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan SKB CPNS tahun 2020 ini Untuk parmasi CPNS tahun 2019 Dimana pada video sebelumnya Sudah Maki bagikan kepada kawan-kawan Terkait dengan jadwal pelaksanaan SKB CPNS Dan ini ada yang terbaru Informasi ini Maki rasa juga perlu untuk dibagikan kepada kawan-kawan semua Mudah-mudahan apa yang Maki berikan Apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua Oke kawan-kawan, sesuai judulnya Sekali ini adalah bahwa kita akan Maki akan berbagi Mengenai informasi cara daftar ulang SKB CPNS 2020 Ya, jadi Bagaimana cara kita melakukan daftar ulang Karena di SKB CPNS 2020 ini Informasi tahun 2019 itu ada hal yang baru Itu adanya daftar ulang Kawan-kawan ya Karena yang seharusnya SKB itu laksanakan bulan Maret Namun dilaksanakan sebulan September Sampai Oktober nanti mendatang ya 1-12 Oktober Oke Sebelum lebih jauh kesana Maki akan berbagi dulu informasi terkininya Bahwa di jadwal juga sudah dikatakan Bahwa pengumuman dan daftar ulang Nih, di video Maki yang sebelumnya sudah ada Dibuatkan ya Itu tanggal 1 sampai tanggal 7 Dan sekarang berarti ya Tanggal 1 itu sekarang Untuk pencetakan SKB Kartu SKB itu tanggal 8 Agustusnya Jadi hanya 1 minggu Kawan-kawan Jadi kita jangan sampai lalai Karena kelalaian nanti Itu bukan Kesalahan orang lain Tapi kesalahan diri kita sendiri Makanya dari sekarang Pantau terus Websecnnya Dan pantau terus Insya Allah disini juga Maki akan selalu berbagi yang terbaru Untuk kawan-kawan semua Itu dia Dan berdar juga Surat BKN Nomor 14 Garis miring PANPEL .BKN Garis miring CPNS Garis miring Nomor 7 Garis miring 2020 Tentang pendaptaran ulang Berserta seleksi kompetisi bidang SKB Pada CPNS Formasi 2019 Kawan-kawan ya Dimana isinya itu Nanti tinggal dibaca oleh kawan-kawan Atau bisa di download juga Silahkan kawan-kawan ya Ini dengan Cari aja Di searching di Google Dengan cara Ketik aja nomor ini Suratnya ya Satu Ini nomor satu Isinya itu ya Peserta nyatakan lulus SKB Berhak mengikuti SKB SKD Yang lulus SKD kemarin Berhak mengikuti SKB Oke Ini dia Dibaca aja Pelan-pelan kawan-kawan ya Jangan sampai ada yang ketinggalan Kemudian Tahun 2020 Wajib melakukan daftar ulang Tuh Wajib kawan-kawan Pada tanggal 1 Sampai 7 Agustus Berarti dimulai dari sekarang Melalui akun masing-masing Peserta pada alaman Ini Secn .BKN .id Nanti kawan-kawan pantau Terus kesini ya Untuk sekarang Nanti tanggal 1 Coba kita lihat aja dulu ya Peserta yang berhak mengikuti SKB Sebagai menemukan serba Dan angka 1 ini Dapat memilih Kembali lokasi tes Jadi kita bisa menentukan lokasi tes Fungsinya kita daftar ulang itu Di antaranya adalah Kita menentukan lokasi tes Dan diperkenankan Untuk melakukan perubahan Lokasi tes sebanyak 3 kali Pada tanggal 1 sampai 7 Jadi Kita diberi kesempatan Dari tanggal 1 sampai 7 itu Untuk memilih lokasi tes Untuk memilih lokasi ini Kita diperbolehkan Mengubahnya sampai 3 kali Kawan-kawan Kalau 1 kali Misalkan sudah dipilih Kemudian kita menentukan Ingin berubah lagi pikiran Yang terdekat Misalkan ya Kemudian yang aman Lokasinya juga Kita perlu diperhitungkan Yang dekat aja dulu Kawan-kawan ya Yang aman Kemudian dari Covid-19 ini Nah itu yang kita tentukan Nah gitu kawan-kawan Kemudian Bagusnya sih kita juga Istihan horor dulu Kawan-kawan ya Dimana agar tempat yang terbaiknya Kemudian itu dia Minta berdoa kepada Allah Supaya Allah diizinkan Di tempat ini Kita diridui oleh Allah Semantar Saya mengantarkan kita Lurus PNS Tunggi ini Amin Gitu kawan-kawan ya Berdoa Pertanyaan yang berhak Mengikuti SKB Dimaksud pasal 1 ini Melakukan peserta Pencetakan kartu Tanda SKB Kalau kartunya Tentu tanggal 8 Agustus Dimana nyetaknya Ya masih di web SSN ini Kawan-kawan ya Tapi nanti 8 Agustus Jadwal dan pelaksanaan Dan tempat pelaksanaan SKB Akan dihubungkan Kemudian Jadwalnya baru dihubungkan Nanti Ya karena pelaksanaannya kan Tanggal 1 sampai 12 ya 1 September Sampai 12 Oktober Gitu kawan-kawan Oke next Kemudian kebijakan umumnya Nih bagi peserta nih Satu Dianjurkan untuk melakukan Isolasi mandiri Mulai 14 hari Sebelum melaksanaan tes Jadi sebelum tanggal 1 Kita harus isolasi dulu Kawan-kawan Bukan jaga kesehatan Jaga makanan Ya jaga pola hidup sehat Gitu kawan-kawannya Don't go anywhere Lebih baik di rumah aja Stay home Daripada Kelujaran gak jelas Lebih baik belajar aja Ya dirumah gitu Mempelajari video-video SKB Yang insya Allah Akan selumah update Dari sekarang gitu Nah itu dia Kita isolasi Jaga kesehatan Kemudian kita juga berdoa Semoga kita diberikan Kesehatan Diberikan kemudahan Dalam urus segala urusan Dan diberikan kemudahan Dalam jam soal-soal yang diberikan Nantinya Gitu kawan-kawan itu Yang paling penting ya Jadi kita tidak mengadakan Kecerdasan otak kita saja Karena di dunia ini Memang menutupkan Dia Allah subhanahu wa ta'ala Karena Ya jangan sampai nanti Kita tahu Tapi ternyata Fisiknya gak kuat Gak sehat Nah itu jangan sampai sebetulnya Maka kita harus berdoa Kepada Allah Biar kita sehat Pada pelaksanannya Kemudian tetap Memperhatikan Jaga jarak Minimal 1 meter Dengan orang lain Oke kita harus jaga jarak Menjaga kebersihan tangan Dengan mencuci tangan Pake sabun Dengan air mengalir Dan menggunakan Hand sanitizer Hand sanitizer Peserta dengan Hasil pengukuran 30 lebih dari 37,3 derajat Nah ini jangan sampai kita ya Semoga kita sehat Pokoknya kawan-kawan Diberikan tanda khusus Dan mengikuti ujian Nah jadi Ada pertanyaan Kalau ada kawan-kawan yang bertanya Apakah Yang lebih dari 37 Akan Gagal gitu Okoto gagal Ternyata tidak kawan-kawan ya Jadi Pansiana setelah Memberikan kebijakannya Bahwa kita akan ditepatkan Di ruangan khusus Dan diawasi dengan Petugas yang wajib Memakai masker Dan pelindung wajah Atau pesil Kemudian Apabila peserta dengan Hasil pengukuran Lebih dari 37,3 derajat Sesi berdasarkan Hasil pemersihan Tim kesehatan Tidak dapat mengikuti tes Kalau bagaimana Kalau tidak dapat mengikuti tes Maka peserta diberikan Kesempatan mengikuti tes Pada sesi cadangan Satu hari setelah jadwal Jadi kita masih Diberikan kesempatan Karena kalau misalkan Tidak berkesempatan Itu adalah satu Ketidakadilan Namun demikian Kita tetap berdoa Kepada Allah Biar kepada persenangan Kita diberikan kesehatan Sehingga dimudahkan Dalam segala urusannya Itulah pentingnya Kita berdoa Jangan hanya mengandalkan Otak kita saja Pertanyaan yang berasal Dari wilayah yang berbeda Dengan lokasi tes Mengikuti keton protokol Perjalanan yang Ditetapkan oleh pemerintah Jadi kalau kita berasal Dari wilayah yang berbeda Dengan lokasi tes Mengikuti ini Kita harus mengikuti Karena dikhawatirkan Ada zona merah Berasal dari zona merah Kita harus mengikuti protokolnya Kemudian kewajibannya Wajib hadir di lokasi tes Paling lambat 60 menit Nah ini Kauan-kauan harus diperhatikan Jangan sampai kita telat Ini yang sering kita sepaikan Pokoknya kita persiapkan Kalau bisa Kurang dari 60 juga Bagus Paling lambat 60 menit kan 90 menit Sebelum tes Kita sudah ada di sana Beli dua Bagus Kauan-kauan jangan sampai kita Ketinggalan Kan itu berpengaruh pada mental Kita Belum aja tes Soalnya dapat Kita sudah Dapat mentalnya Jadi tidak konsentrasi Dalam melaksanakan Menjelajakan Soal-soal yang diberikan Menggunakan Wasker Menutupi hidung Mulut Hingga dagu Jika diperlukan Penggunaan Pelindung Wajah Atau Pesil Kita diperlukan Kalau ada yang Punya Pesil Bawa Pesil Bawa Masker Sangat Direkondisikan Sebagai Pelindung Tabahan Kemudian Jangan lupa Bawa KTP Dan kartu Tanda Pesatahujian Yang sudah Kita Cetak Tanggal 8 Dan menunjukkan Membuat pensil Kayu Nah sekarang Diperkenalkan Kita mau Pensil Kayu Pesil 2B Biasanya Jadi Kita diharuskan Bawa sendiri Aja Karena Jangan sampai Nanti Virusnya Menempai Disini Kemudian Kita pakai Mengenakan Kemeja Atas Berwarna Putih Polos Tanpa Corak Dan Celana Panjang Rok Berwarna Gelap Tidak Diberkenalkan Memakai Kaos Celana Berbahan Jeans Bagi Pesita Yang Berjirba Menggunakan Jirba Warna Gelap Ini Juga Hitam Putih Tetap Sepatunya Bagus Peku Rang Larangan Bagi Peserta Membawa Buku Catatan Jambangan Perhiasan Tidak Boleh Laptop Tablet Tidak Telepon Genggam Komunikasi Ladan Membawakan Makanan Dan Minuman Membuat Senjata Api Bukan Tauran Bertanya Berbicara Dengan Sesama Peserta Tes Kita Dilarang Berdiskusi Kita Fokus Aja Kepada Diri Sendiri Jangan Sampai Spele Membuat Masa Depan Kita Jadi Terganggu Menerima Atau Memberikan Sesuatu Dari Kepada Peserta Lain Tanpa Sebenarnya Boleh Itu Merokok Dalam Ruangan Apalagi Ini Memang Kopi Merokok Keluar Ruangan Tes Kecuali Memperoleh Izin Dari Peneliti Tidak Boleh Buang Air Kecil Berarti Harus Izin Dulu Sanksi Bagi Peserta Apa Pesanya Terlambat Tidak Diperkenan Masuk Untuk Dan Dianggap Gugur Tuh Jangan Sampai Terjadi Pokoknya Sayang Kan Sudah Jauh Kita Datang Tapi Telat Lebih Baik Ketam Ketam Tadi Juga Soan Kalau Coba Kawan Kawan Agar Bisa 90 Menit 2 Jam Juga Gap Sudah Di Peserta Yang Melanggar Ketetuan Dianggap Gugur Dan Dikeluarkan Dari Ruangan Tes Dari Daftar Hadis Tidak Tidak Lus Jangan Sampai Ini Angker Banget Peserta Yang Tidak Hadir Terlambat Pada Waktu Tempat Paksana Seleksi Yang Tentukan Dianggap Mengundurkan Diri Dan Jangan Sampai Ini Lokasi Ujian Seleksi Kompetisi Bidang Cermus Bidang Dituk Barga Tidak Diperkenankan Membawa Dan Memarkit Kendaraan Roda 2 Atau Roda 4 Di Dalam Lingkungan Ujian Ternyata Tidak Boleh Sekarang Ya Karena Berbahaya Itu Nanti Kita Cari Tahu Aja Kepala Sampam Yang Sekuritinya Di Maka Kita Harus Barkir Jangan Sampai Kita Menjabatkan Adanya Terjadi Kerumunan Yang Menjebabkan Adanya Pendularan Kopi Di Pengantar Peserta Dilarang Masuk Di Dalam Area Seleksi Untuk Mendari Kerumunan Tunggu Boleh Pengantar Peserta Berhenti Di Drop Zone Yang Sudah Ditentukan Pesan Lanjut Mengenai Seleksi Silahkan Dibuka Di Websitenya Wbkn Kudah Dalam Sccn Bk Kudah Dalam Membaca Ini Dia Membaca Dan Memenuhi Pengumuman Hasil Jadi Tanggungjawab Peserta Gitu Bawan Ya Dan Sesuai Dengan Judul Ini Ditetapkan Di 30 Juli Di Jakarta Oleh Ketua Panselnas Pak Supranawa Yusuf Gitu Kawan Oke Dia Tidak Oke Nah Ini Dia Sesuai Judul Kita Bagaimana Kita Melakukan Cetak Melakukan Deptar Ulang Caranya Ini Kawan Masuk Kelaman Sccn .bkn .id Kemudian Masuk Dengan Password Dan Akun Yang Sudah Kita Punya Tahun Lalu Itu Kemudian Kita Cetak Kartu Informasi Ini Tidak Boleh Selamat Anda Lulus Kalau Yang Lulus SKB Nanti Pesannya Seperti Ini Selamat Anda Lulus SKD Dan Dapat Menjulkan Seleksi Tahap Seleksi Kodis Bidang Untuk Populasi Lebih lanjut Ini Biasanya Diarahkan Ke Website Instansi Yang Kita Lamar Biasanya Boleh Dicek Dulu Tidak Apa Untuk Cek Aja Mau Klik Kemudian Anda Dapat Mencetak Kartu Ujian SKB Bila Sudah Memilih Lokasi Kita Bisa Mencetak Ini Kalau Sudah Memiliki Lokasi Ujian Sesuai Domisi Kita Pemilihan Lokasi SKB Ini Dapat Dilakukan Danga 1 Agustus Sekarang Tapi Dari Pukul 11 Sampai 7 Agustus Pukul 11 Pukul 11 59 Ini Berarti Sampai 12 Malam Sampai 9 Kita Berarti Harus Fokus Jangan Sampai Ketinggalan Di antara Anggah 1 Sampai 7 Kita Fokus Jadi Sekarang Kalau Sudah Pukul 11 38 Ini Berarti Sudah Ada Kauan 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 Sekedar Melihat Saja Gak Apa Oke Berikutnya Nanti Tangga Pemilihan Lokasi SKB Terdiri Dibu Bagian Jika Peserta Memiliki Lokasi Tes Mulai Dari Tanggal 1 Sampai 7 Maka Peserta Diberi Kesempatan Tiga Kali Milih Lokasinya Kalau Sudah Menentukan Kemudian Sudah Disikita Sip Kita Bisa Mencetak Karena Cetak 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 8 Gitu Tapi Kalau Kita Mulai Melih Lokasinya Itu Ini Dia Oke Itu Dia Kemudian Wow Ini 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 Dia Lanjut Tersebut Pengumuman Instansi Masih Masih Dengan Tidak Tombol Lanjut Klik Gitu Boleh Untuk Masih Lebih Lanjut Silahkan Klik Ini Oke Kemudian Berikutnya Kemudian Setes Dapat Melih Lokasi Domestili Berdasarkan Lokasi Imbaradaan Saat Ini Nanti Ada Dalam Negeri Dan Luar Negeri Dan Dalam Negeri Provinsi Di mana Di Aceh Misalkan Atau Banten Bengkulu Juga Mana Pilih Terus Pilih Tes Lokasi Ujian Mau Dimana Saja Sesuai Daerah Yang Kita Tinggali Aja Gitu Kalau Provinsi Bali Banten Dimana Misalkan Jawa Barat Dimana Apakah Di Bandung Misalkan Dimana Saja Itu Yang Sudah Ditentukan Oke Dia Kalau Sudah Maka Nanti Kawan Kawan Pilih Itu Kan Sama Ya Duh Sorry Masih Error Oke Itu Dia Pilih Kabupaten Lokasi Tes Kemudian Pada Isian Kabupaten Pesat Dapat Melih Kabupaten Ataupun Kota Tempat Akan Laku Tes KB Pilih Kabupaten Mana Kota Mana Selamat Anda Oke Masih Ini Masih Kalau Dalam Ini Dia Kasih Nah Kalau Setelah Disimpan Kawan Berubah Pikiran Untuk Lokasi Tes Nggak Mau Di BKN Misalkan Ya Tapi Mau Di Daerah Mana Kawan Masih Bisa Berkesempatan Sampai Tiga Kali Bisa Merubah Sebelum Dicetak Tanggal 8 Kalau Sudah Tengah 8 Gak Bisa Jadi Harus Di Sat 8 Oke Nanti Untuk Pengisian Lokasi Tes SKB Maka Sudah Dapat Memilih Titik Lokasi Tes Yang Tersedia Pada Kabupaten Kota Oke Jadi Untuk Pengisian Tes Lokasi Tes Ini Maka Peserta Dapat Memilih Titik Lokasi Tes Yang Tersedia Pada Kabupaten Atau Kota Tempat Akan Laksanakan SKB Setelah Milih Titik Lokasi Tes Yang Sudah Yakin Maka Peserta Dapat Milih Tombol Simpan Tukan Klik Simpan Ini Sudah Ditentukan Batas Pemilihan Lokasi Hujan Ada Tiga Kali Tukan Ada Keterangannya Oke Setelah Disimpan Baru Nanti Kalau Yang Di Luar Negeri Misalkan Ada Yang Loh Menggitip CPNS Kemarin Dan Loh Nah Pilih Luar Negeri Di mana Di Amerika Serikat Di Kamerun Di Sur Mana Di Kemudian Setelah Itu Lokasi Ini Sama Juga Jika Peserta Memilih Lokasi Tes Mulai Tanggal 8 Nah Ini Kayak Tadi Sudah Maka Peserta Hanya Mendapat Kesempatan Sekali Untuk Memilih Lokasi Tes Dengan Mengisi Lokasi Domisi Profisi Keboten Hanya Sekali Ini Loh Di rumah Lokasinya Sekarang Harus Dipersiapkan Sekarang Peserta Tes Dapat Mencetak Kartu Ujian Tanggal 8 Kalau Ini Bisa Dicetak Tanggal 8 Cetak Kartu Peserta Ujian Silahkan Klik Tombol Ini Untuk Melakukan Pencetakan Kartu Peserta Ujian SKB Cetak Simpan Baik Dan Dibawa Pada Saat Perlaksanaan SKB Nanti Contohnya Kartu SKB Kartu Peserta Ujian Ini Kartunya Lembar Panitia Ujian SKB Seperti SKB Kemarin Oke Kauan Barangkali Bermanfaat Untuk Kauan Kauan Selamat Untuk Kauan Yang Bersepatan Lurus Masuk Ke Tahap SKB Jangan Lupa Disambil Kita Memaksimalkan Usaha Kita Juga Memaksimalkan Doa Kenapa Artinya Usaha Tampak Adanya Doa Tampak Adanya Usaha Antara Usaha Dan Doa Harus Seimbang Karena Judul Lagunya Perjuangan Doa Gitu Dia Kemudian Kita Jaga Kesehatan Jaga Pramakan Agar Kita Berapa Selalu Diberikan Kemudahan Dan Kesehatan Kita Berapa Semoga Kita Selalu Dan Kesehat Dan Dibudahkan 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 Kesehatan Mas Lama Penantian Kita Menanti SKB Kurang Lebih 7-8 Bulan Setelah Maret Dijadwakan Akhirnya Dilaksanakan Pada September Sampai Oktober Ini Alhamdulillah Untuk Waktu Yang Kita Diberikan Kemudahan Dalam Mengajakan Soal Kita Berikan Kemudahan Dalam Segala Urusannya Dan Kita Dinyatakan Lolos PNS Tahun Ini Amin Semoga Allah Meridui Dan Mengejinkan Dan Ini Adalah Rezekinya Kita Jadi PNS Tahun Ini Assalamualaikum 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 Wabarakatuh